Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang sholat wajib Apa itu sholat wajib? Sholat wajib adalah sholat yang harus kita kerjakan Yang harus kita laksanakan Kalau kita kerjakan mendapatkan pahala Kalau kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa Pak Teddy, saya kan masih kecil Nah justru itu Mumpung kita masih kecil Kita biasakan untuk melaksanakan sholat wajib Supaya kita terbiasa Dan teman-teman juga mau kan Mendapatkan pahala atau menabung pahala dari waktu kecil Kemudian Apa saja sholat wajib itu? Teman-teman Dalam satu hari satu malam Kita selaku umat Islam Harus melaksanakan sholat lima kali Maka disebut dengan sholat lima waktu Yang pertama Ada sholat subuh Jumlah rokaatnya Dua rokaat Kemudian ada sholat zuhur Jumlahnya Empat rokaat Ada sholat asar Jumlahnya Empat rokaat Kemudian ada sholat maghrib Jumlahnya Tiga rokaat Dan terakhir Ada sholat insya Jumlahnya Empat rokaat Nah itu ya teman-teman Lima sholat waktu Yang harus kita kerjakan Kita biasakan ya teman-teman Untuk tidak meninggalkan Sholat yang lima waktu ini Karena apa Sholat adalah Tiangnya agama Teman-teman bayangkan Kalau satu bangunan Yang ada tiangnya Kemudian tiangnya itu Tidak ada atau robo Maka bangunan itu Lambat laun akan robo Nah Itu juga dengan sholat kita Kalau kita tidak melaksanakan sholat Atau meninggalkan sholat Maka secara tidak langsung Kita telah meruntuhkan agama Islam Agama kita Maka teman-teman Jangan pernah meninggalkan sholat wajib Oke Baik Baik Itu saja dari Pak Teddy Semoga bermanfaat Dan teman-teman menjadi Anak yang sholih Sholihah Yang selalu Melaksanakan sholat yang lima waktu Baik Baik teman-teman Cukup sekian dari Pak Teddy Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax